Selanjutnya Pak Mohemin, silakan berangkali bisa sampaikan langsung apa yang tadi sudah kita perbincangkan dan apa yang kira-kira Pak Mohemin atau Cak Emin akan sarankan bagi masukan kepada kita untuk mendokumentasikan dalam dokumen kearifan yang sedang kita susun hari ini. Baik, setiap perkembangan dan dinamika demokrasi yang berjalan patut menjadi perhatian kita semua. Dan bagi PKB, konstitusi yang sudah ada telah memiliki peran penting dalam proses demokrasi yang berjalan. Kita telah melakukan naman demen sejak 2022, 1999 sampai 2002. Hasil itu telah kita laksanakan hingga hari ini dan kita menemukan fakta-fakta. Diperlukannya berbagai penyempurnaan agar tidak terjadi penyelewengan, penyalahgunaan, dan salah arah dari spirit dan cita-cita dari undang-undang dasar kita. Kekhawatiran atas kekurangan penyelewengan dan kesalahan arah dalam demokrasi kita bisa dilihat dari lemahnya undang-undang atau dari pangkalnya yaitu konstitusi. Dalam konteks ini, periode MPR hari ini memberi kesempatan mengakhiri masa jabatan periode 2019-2024 ini memberikan rekomendasi bagi MPR di masa yang akan datang. Kami menyampaikan bahwa dalam rangka penyempurnaan itu masih banyak lubang-lubang yang memungkinkan agar konstitusi harus menyempurnakan. Oleh karena itu, mau tidak mau MPR yang akan datang hendaknya melaksanakan penyempurnaan undang-undang dasar 45 karena tuntutan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Salah satu yang paling pokok adalah agar berbagai lubang-lubang konstitusi di tingkat undang-undang kita atasi masalahnya di tingkat konstitusi. Misalnya, pembatasan kewenangan presiden. Tidak mungkin akan lahir undang-undang lembaga kepresidenan. Karena undang-undang lembaga kepresidenan itu adalah yang membuat presiden. Sehingga dibutuhkan pengaturan pembatasan kewenangan presiden yang tidak terbatas itu dengan menyempurnakan pasal-pasal tentang presiden. Misalnya itu contoh saja. Berbagai hal lain misalnya konstitusi kita agar demokrasi berjalan lebih murah tidak terjadi kompetisi yang pragmatis menggunakan uang, menggunakan sokokan nampaknya juga tidak bisa diatasi melalui undang-undang. Mau tidak mau harus dipertegas dalam konstitusi undang-undang dasar 1945 spirit dari demokrasi sebagai hak-hak rakyat yang fundamental yang tidak mudah dibeli dan tidak murah semurah yang menjadi fakta-fakta lapangan. Karena itu pasal penyempurnaan menyangkut kedaulatan rakyat misalnya itu. Oleh karena itu, kami mengusulkan penyempurnaan konstitusi bisa dimulai oleh periode MPR yang akan datang. Saya kira itu. Terima kasih Pak Cahimin. Pak Basarah mau nambahkan? Silahkan. Jadi biasanya kalau Pak Sararah kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Doktor Muhammad Iskandar, Ketua MPKB dan teman-teman di PPKB yang saya hormati. Pak Ketua MPR, para Wakil Ketua MPR dan teman-teman PRS yang saya muliakan. Saya barangkali hanya ingin menambahkan saja apa yang disampaikan oleh kedua beliau ini. Pertama, menurut tata tertib MPR, MPR dilarang untuk melakukan aktivitas konstitusional kelembagaan termasuk untuk merubah Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebelum 6 bulan masa jabatan atau masa bakti ini berakhir. Sekarang menuju 1 Oktober kita sudah tinggal kurang 4 bulan. Jadi sudah kurang dari 6 bulan. Maka sudah pasti MPR tidak dapat merubah konstitusi dalam periode sekarang ini. Yang pertama. Yang kedua, kami menyadari bahwa tuntutan masyarakat sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Dr. Bambang Susatio tentang pensikapan terhadap Undang-Undang Dasar hasil perubahan di tahun 2002 yang lalu. Ada 3 kelompok masyarakat yang mengatakan pertama perubahan Undang-Undang Dasar 45 di periode 1999 sampai 2002 itu kebablasan. Maka mereka mengatakan tidak layak lagi Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945 karena perubahan yang sangat fundamental. Maka mereka mengatakan ini Undang-Undang tahun 2002 bukan Undang-Undang 1945. Lalu reaksinya mereka mengusulkan agar kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli. Lalu kelompok masyarakat berikutnya yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah cukup baik. Tapi mengelak dinamika masyarakat diperlukan beberapa perubahan-perubahan. Dalam hal ini mereka menyebut amendemen kelima. Satu diantaranya teman-teman DPDRI yang mengusulkan tentang positioning DPDRI dalam kelembagaan legislatif di kamar Parlimen Indonesia. Terakhir berkembang usulan yang mengatakan bahwa bangsa ini perlu kembali memiliki apa yang dulu di zaman Bung Karno disebut pembangunan konsep pembangunan nasional semesta berencana di zaman Pak Harto disebut garis-garis besar daripada haluan negara dan di era Pak Bamsud memimpin MPR sekarang melalui badan pengkajian diusulkan adanya pokok-pokok haluan negara. Pasti ada unsur-unsur khilafiah di dalamnya. Nah kalau penyenggaran negara itu tidak baik cenderung obis of power lubang-lubang itulah yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan bangsa dan negara. Saya kira inilah beberapa poin yang bisa saya tambahkan untuk melengkapi keterangan Ketua MPR dan Ketua MPKB. Terima kasih. Wallahul muwafiq illa wumitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan teman-teman Langsung aja ke Pak Umar di adik-adik kita ini kurang membaca tidak membaca berita secara utuh hanya ditangkapnya sepotong-sepotong karena dari awal saya sudah menegaskan bahwa jika seluruh pimpinan partai politik melalui fraksi-fraksi di DPR setuju plus para anggota DPD setuju dan memenuhi unsur sepertiga usulan untuk merubah undang-undang dasar maka kami di MPR siap melaksanakan kan itu kalimat yang jelas di TV sodara kan juga kan diputar jelas kan tidak ada kalimat-kalimat yang mengarah kepada saya mengatakan pimpinan praksi sudah setuju intinya apa intinya laporan itu mengada-ada untuk tidak mengatakan hoax hoax jadi saya kira kita senyumin saja yang namanya juga adik-adik mahasiswa dulu kita pernah seperti itu kemudian hal-hal lain saya kira SOP yang saya maksud adalah itu sudah disiapkan di pasal 37 jadi undang-undang dasar harus disiapkan oleh sepertiga jumlah anggota MPR DPR dan DPD yang terlihat DPR dan DPD kemudian harus jelas apa yang dirubah pasal apa ayat berapa yang mendukur yang ditambah dengan argumentasi yang lengkap kajian akademis yang jelas dan sahih nah kemudian baru kita bicara korumnya sebelum kemudian keputusan maka sidang harus korum dipenuhi oleh 2 per 3 kalau hitungan sekarang 2 partai politik aja tidak hadir maka tidak bisa dilanjutkan kalau hitungan sekarang ya karena untuk memilih 2 per 3 itu 2 partai politik aja tidak hadir tidak bisa korum apalagi kalau sebagian besar DPD tidak hadir tidak bisa korum dan artinya tidak bisa dilanjutkan artinya apa harus ada kesepakatan bersama seluruh stakeholder bangsa ini untuk merubah undang-undang dasar jadi tidak semudah kembalikan lapak tangan jadi saya hanya menyampaikan beberapa aspek yang berkembang selanjutnya kita kembalikan kepada partai politik untuk menggerakkan pasukannya melalui fraksi-fraksi di parlement atau DPR untuk merubah atau tidak merubah undang-undang dasar tersebut terima kasih selanjutnya Pak Mohimin yang bisa dilakukan nanti saya kira ada beberapa hal meskipun kita perlu perenungan yang mendalam lagi yang pertama posisi kedaulatan rakyat definisi kedaulatan rakyat serta proporsi mekanisme menjalankan proses kedaulatan rakyat Amerika Serikat saja yang menggunakan pemilihan presiden secara langsung dan memiliki pengalaman demokrasi yang sangat tua tidak selangsung seperti Indonesia ada yang namanya tahapan pemilihan di tingkat apa regional apa istilahnya regional itu apa istilahnya distrik di tingkat distrik ada pemilu selah ada beberapa hal yang harus kita pelajari oleh karena itu terhadap usulan adanya pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR adalah bagian dari masukan penting agar proses pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak mudah dimanipulasi prinsipnya rakyat harus memiliki hak untuk menentukan pilihan mekanismenya harus terus disempurnakan bagaimana posisi pemilihan bisa kita belajar dari negara-negara demokrasi yang tua seperti USA sehingga mekanismenya juga akan tidak seliberal ini dan tidak semanipolitik ini itu perlu kita lakukan penyempurnaan di tingkat konstitusi maupun di tingkat undang-undang yang kedua menyangkut hierarki atau tata kelola pemerintahan daerah dan pusat filosofi dari era reformasi dan demokrasi itu adalah menginginkan terjadinya otonomi daerah agar muncul kreativitas daerah dan inovasi daerah dan itu kita pernah mulai ketika presiden Gus Dur menerapkan otonomi daerah Pak Fadel tadi menyampaikan hasil survei menunjukkan hari ini hanya 10% kepala daerah yang inovatif berarti terdapat 90% kepala daerah yang tidak inovatif dan kreatif menghadapi ini konstitusi kita harus kita sempurnakan meletakkan otonomi daerah pada proporsi yang tepat dan itu nampaknya tidak boleh lagi hanya didasari oleh undang-undang tetapi dikonstitusi itu menurut saya contoh-contoh dan banyak hal lagi yang bisa kita atasi yang secara fundamental mengembalikan kedaulatan rakyat di keterwakilan termasuk saya ingin mengembalikan posisi partai politik sebagai pengendali proses demokrasi yang hari ini lemah lemah dalam arti begitu sudah di lapangan partai tidak berdaya tidak berdaya saya kira itu terima kasih semuanya ya dalam kesempatan ini juga bahwa sudah saatnya kita meninjau kembali atau melakukan revisi undang-undang nomor 12 khususnya di pasal 7 dimana kita harus meninjau kembali penjelasan yang mengatur isi isi daripada pasal seperti misalnya ini tentang hirarki perundang-undangan jadi sudah saatnya diusul kepada PKB baiknya ke depan kita pikirkan untuk melakukan revisi undang-undang nomor 12 pasal 7 yang membatasi norma di pasal 7 tentang hirarki perundangan dimana disitu TAP MPR yang dimaksud adalah TAP MPR yang masih berlaku jadi kalau penjelasan dihapus maka konangan MPR mengurang-urang TAP itu hidup kembali begitu terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih